Intro Epobirsa baru-baru ini viral di media sosial kendaraan tersangkut di atap rumah Di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, sebuah sepeda motor Yang dikendari dua orang siswa SD mengalami kecelakaan hingga tersangkut di atap rumah warga Sementara di wilayah lainnya, sebuah mobil juga mengalami insiden hingga lompat ke atap rumah Intro Inilah video amati rekaman warga saat dua pemotor perempuan mengalami kecelakaan Kedua korban beserta sepeda motor yang dikendaranya tersangkut di atap rumah warga di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat Kedua anak perempuan berkeludung nampak masih duduk di sepeda motornya Sementara sepeda motornya menghantam genting atap rumah warga hingga jebol dan berserakan Belum diketahui secara pasti penyebab sepeda motor tersangkut di atap rumah warga Kedua korban merupakan anak di bawah umur berstatus siswi sekolah dasar Diduga pemotor mengalami rem belong Pas kekejadian warga ramai-ramai menolong korban agar bisa dievakuasi dari genting atap rumah Proses evakuasi berlangsung dramatis Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden ini Hanya saja korban mengalami luka berupa memar akibat hantaman Anak yang masih berusia SD tersebut sedang ngabuburi kejadian tersebut Terjadi pada jam 9 pagi Nah kemudian siswa tersebut karena medannya curah Lalu motor tersebut mengalami rem belong dan menyangkut di atap rumah warga Tak hanya sepeda motor ada pula insiden mobil tersangkut di atap rumah yang viral di media sosial Dalam video amatir terekam seorang pria penumpang mobil mencoba keluar dari mobil serta mencoba turun dengan menggunakan tangga bambu Sementara satu orang tanpa menonton dan memberi instruksi kepada penumpang mobil Belum diketahui penyebab mobil bisa tersangkut di atap dan lokasi terjadinya peristiwa ini Tim Liputan Ainews melaporkan Tim Basarnas Balikpapan mengevakuasi seorang wanita yang nekat memanjat tower telekomunikasi setinggi 30 meter di Kalimantan Timur Proses evakuasi korban membutuhkan waktu lebih dari 3 jam Seorang wanita nekat memanjat sebuah tower telekomunikasi di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kamis Malam Wanita berinisial E nekat memanjat tower telekomunikasi setinggi 30 meter Personil tim sargabungan yang terdiri dari Basarnas Balikpapan, BPPD, dan TNI Polri Naik atas tower guna mengevakuasi wanita tersebut Proses evakuasi sempat terkendala lantaran wanita tersebut menolak dievakuasi Setelah 3 jam tim sargabungan berhasil evakuasi korban Namun korban sempat pingsan saat berhasil diturunkan Untuk selanjutnya korban diserahkan ke keluarga dan untuk dilanjutkan diperiksa kesehatannya Untuk dibawa ke rumah sakit terdekat Diduga korban depresi sehingga nekat menaiki tower telekomunikasi Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Anews melaporkan Semetara itu pemirsa hujannya mengguyur Jakarta membuat kawasan pemukiman kebon pala Jakarta Timur kembali terendam banjir Meski ketinggian banjir mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di rumah mereka Terantusan rumah di pemukiman kebon pala, jati negara Jakarta Timur hingga Jumat Dini hari masih terendam banjir Volume ketinggian air meningkat di 1,5 meter karena hujannya tak kunjung berhenti Selain akibat hujan, banjir disebabkan meluapnya air kelaran cium Pasca banjir krimandari wilayah katul Lampabogor Meski aktivitas terganggu, namun warga enggak mengungsi dan lebih memilih bertahan di dalam rumah Pasalnya banjir sudah sering melanda kawasan ini Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini Kami sudah terhubung dengan rekan salam rahmat di kebon pala Jakarta Timur Selamat siang, salam bagaimana kondisi banjir hingga siang hari ini apakah sudah mulai surut? Ya baik, selamat siang, Pram Arlista dan juga pemirsa Hujan deras yang melanda ibu kota ini membuat sejumlah kawasan di DKI Jakarta Ini turut mengalami banjir Dimana di tempat kami melaporkan saat ini juga turut mengalami banjir Di kebon pala Jatinegara Jakarta Timur Bahkan di titik kami melaporkan saat ini ketinggian air ini mencapai kurang lebih 40 cm Namun kalau kita lihat di arah belakang Pram Arlista dan juga pemirsa Bahwa ketinggian air ini masih di angka lebih dari 75 cm Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini Ini juga dari sejumlah warga ini masih melakukan bersih-bersih Di dalam rumah maupun juga di teras rumahnya Untuk membersihkan lantaran genangan air Ini juga turut membawa material sampah dan juga material lumpur Dan dari informasi yang kami dapatkan juga Bahwasannya ini memang banjir kerap kali terjadi di tempat kami melaporkan saat ini Bahkan dalam trimester pertama tahun 2024 ini Banjir sudah 10 kali lebih melanda di kawasan Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur Dan dapat kami informasikan juga bahwa meski banjir ini Kerap kali terjadi di kawasan Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur Namun warga masih memilih untuk bisa bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing Lantaran banjir ini memang sudah sering kali terjadi Dan nantinya warga baru akan mengungsi jika nantinya banjir ini sudah mencapai Lantai 2 rumahnya masing-masing Dan dari informasi yang kami dapatkan juga Bahwa ini merupakan banjir yang terparah selama tahun 2024 ini Tentunya dari masyarakat ataupun juga dari warga sekitar Di sini ini juga tentunya berharap agar pemerintah ini bisa kembali serius Untuk bisa menangani permasalahan banjir di kawasan tempat tinggalnya Lantaran ini memang sudah kerap kali terjadi Bahkan untuk bulan Oktober 2023 lalu Banjir ini mencapai kurang lebih 2 meter Pram Arlista Melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala Jakarta Timur Terima kasih rekan salam rahmat dan tetap berhati-hati di sana Ya pemirsa banjir juga merendam jalan di pemukiman warga Kapuk Muara penjaringan Jakarta Utara pada pagi tadi Akibat banjir aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan roda 2 mati mesin Karena hujan dan luapan kali angka pemirsa pemukiman warga di Kapuk Muara penjaringan Jakarta Utara Jumat pagi terundam banjir Banjir dengan ketinggian 25 cm mengganggu aktivitas warga Sementara sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir alami mati mesin Meskipun banjir warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumah mereka Banjir demak Jawa Tengah meluas hingga 25 desa di 6 kecamatan Akibatnya ribuan warga memungsi Informasi selekatnya sesaat lagi pemirsa Tetaplah bersama kami di AIS Terima kasih telah menonton!